Terima kasih telah menonton 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 Sebagai wanita Terima kasih telah menonton 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 Ayo, juga menangis dikongkannya. Ini gak ada yang terlalu dikongkannya. Ketika dikongkannya, kita merobos panggwana-panggwana. Kita berbiasa dibayar negara-negara, dan kita merobos panggwana, dan kita membuat panggwana-negara. Dan kita berada di Bondalam, Selamat malam. Pada malam gempa, serayang suyong hingga saling ketarang. Tapi malahan itu bahan jadi umur. Jadi umur gempa-gempa, jadi umur terus. Bagi yang cewek pun, umurlah jadinya ke sana. Tidaklah ke gempa jadinya. Mereka mengejutan, mengejaran, mengejaran, itu jadi umurlah. Akhirnya ternah ke Bali, terus itu jadi umur mengejaran itu. Di jauh, kita berpikir ke Bali untuk pencerangan sari. Di kangen, kita berpikir. Tapi kita berpikir, kita berpikir. Kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir. Kita berpikir, kita berpikir. Kita berpikir di tengah kual tentang kuala ke belakang. Kita berpikir untuk kualanya dalam tegol, kita berpikir, kita berpikir. Setelah kita berpikir. Tidak juga, kita berpikir. Kita berpikir dan berpikir di tengah kualan. Dan kita berpikir, daripada ke belakang, Dia yang jadi kebangunan jalanan Apa yang menjadikan pecerih khas dari Topeng Cerang Sari ini? Dari struktur pertunjukan, Topeng ini menguatkan dengan pakam-pakam yang kuat. Koreografi pengelemar, karena beliau yang sebagai tokoh utamanya, figure utamanya saat itu, yang memerankan Topeng Penglemar, Topeng Tua, dan penyegsat di Topeng-Topeng Bonres berikutnya. Apakah itu pendeta, apakah itu dukuh, ataupun Topeng-Topeng Bonres yang betul-betul menjadi ikon yang ditunggu oleh masyarakat penonton. Kita pun walaupun dibebaskan mengambil babat cerita itu dalam lontar, kita juga memilih tidak semata-mata babat yang kita lakukan itu biar tidak mengakibatkan perpecahan masyarakat, perpecahan keluarga, itu kita hindari. Kita ambil yang baik, babat-baban yang bisa kita lakukan, yang mengandung seperti yang tadi itu, ada unsur pendidikannya, unsur persatuan, dan unsur perdamiannya. Kita ada banyak di babat yang penting. Kita ada diperagina kuno, belok, bensada huruf sing ngawang. Bensada ini menghiraga, nanya menghiraga tadi kuno, karena bani sing hiraga nyatu, ngawang-ngawang. Nggil di kiriya, jawatan di puri, benda-ngawang-ngawang, nyawalan yang pedih gitu, nyaman sisik tadi. Ya, mula tiang-ngat babelong, ya tiang mula. Yang di sana ada caksu, apa sih? Deman, ya. Deman ini bersulit saja. Tidak dikongi, tetap ada deman, ada di sini. Deman. Ini tadi, Pak. Ini deman, ya. Lihat? Aduh. Menikah. Aku berkarakter. Kalau kita berkarakter patih, betul-betul rasanya. Mengkarakterkan kita di sini. Dan mempunyai di sini tatanan yang mana raja, Yang mana patih, yang mana panah kawah. Nah, ini kan tatanan, ya. Dan ada dosnya. Patihnya katkablokan, gitu. Dan ada dosnya, penikah. Ngeranjin, ada dosnya, gitu. Yang patut dia mau banyolong, mau banyolan. Yang patut dia tanden, gitu. Jadi, betapa Pak Gusti Murawinya sebagai seorang sutradara, Dan sebagai seorang yang dituakan oleh seluruh grup itu, Adalah betul-betul mengacu kepada salah satu bentuk fokus. Yang piramida itu, ting-tengnya itu adalah Pak Gusti Murawinya. Sebagai figur yang memerankan Tupeng Tugia Carangsari. Kalau kita mau pentas, kan kita akan memikirkan lakon. Nah, kita sebagai ketua umpamanya, kita sebagai sutradara, Kita yang memegang lakon itu, dan menguasai lakon itu Sampai dari awal sampai akhir. Dimananya kita ambil pake lakon. Nah, dia sebagai adegan ketua umpamanya, Saya beritahukan kamu jadi ketua umpamanya tinggal di raja ini. Kalau mau segeritengah kalang, Adungan dijangkannya, 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 Adungan di enakkannya, Adungan dijangkannya. Negetahukan dijangkannya. Yang manusia jika tidak nyanyikannya, Ini yang manusia ayam…. Dimana nahan aku hanya sama adonan. Saya inget-inget masalah pemiksa. Kalau Struktur satu, Struktur cerita, Dengan tetap mengacu kepada etika, Struktur, dan tatanan anutan sorsingi, Ini sangat kuat oleh grup ini Jadi grup Tupeng Tugek Sarang Sari ini Sangat memperhitungkan struktur pertunjukan dengan baik Nampaknya walaupun saya tidak menjustifikasi Dewasa ini etika itu banyak dilanggar Jadi mana raja, mana patih, mana bendese, mana rakyat kebanyakan Secara struktural ini ada refleksi dalam kehidupan sehari-hari Bahwa kita di dalam tubuh kita sendiri pun struktur itu ada Mana yang mesti harus disingihkan Jadi kepala ini tidak akan diberikan sembarang orang untuk mengambilnya Juga badan dan juga kakinya ini Jadi refleksi itu tampak dalam pertunjukan Tupeng Tugek Sarang Sari ini Kalau penonton ini adalah bagi tiga Anak-anak remaja orang tua Kalau orang tua sudah cukup mendapat santapan Remaja mendapat santapan Anak-anak mendapat santapan Jadi itu yang disebut sukses pembentasannya Salah satu di dalam tiga kelompok ini tidak mendapat santapan Belum sukses namanya pentas Generasi Tupeng Tugek Junior Satu generasi di bawah Pak Winio itu Yang kuat sekarang Anak Igusti Ketut Artawan Kutera beliau Sudah menggantikan posisi Pak Winio Walaupun beliau tidak dalam sepenuhnya adalah pensiun Tetapi ketiga grup ini transformasi Regenerasi dilaksukan dengan baik Titian sebagai generasi Tupeng Tugek Carang Sari Titian anak langsung dari Igusti Murah Winio Pada kesempatan ini Saya merasa sangat berbahagia dan merasa bersyukur sekali Karena beberapa personil daripada Tupeng Tugek Carang Sari Berkumpul pada hari ini di rumah kami Ini adalah momen yang sangat-sangat baik sekali Ini adalah momen yang sangat mengharukan Yang mana personil Tupeng Tugek Carang Sari ini Sudah tidak bertemu selama 25 tahun Bagaimana mereka ini merindukan masa-masa Jayanya mereka 25-30 tahun yang lalu Selama itu mereka tidak pernah ketemu Dan tidak pernah pentas Pada saat ini momen yang sangat berbahagia dan mengharukan Personil Tupeng Tugek Carang Sari dapat berkumpul dan bertemu Sungguh merupakan inspirasi bagi kami Seniman-seniman muda untuk lebih berkarya Semoga berkumpul dan berkumpul dan berkumpul Kapanpun holding pidana ini Dari dulu Mesti saya sebutkan secara jujur Sira pemain dua Ika Saking Sange, Hidayu Sugi Ibu Kandal, Ibu Rinun, Muramadih Gempur Selalu itu disebut Ika tidak mau memisahkan Baik di Koran, ada wartawan Tetap walaupun saya pribadi Tetap di Kali sebut Ika masih mengenangkan Kembali, Ika sering ke Sange, sering ke Taman Sering ke Blokyo Walaupun Ika tidak jumpa mereka ini Rasanya pun tepuk Terang menang Ini di participated Anda Tidak Anda 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 Jangan Sekarang Anda Jangan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton